Halo teman-teman Sakubers Kali ini Cai-Cai bakal bagi-bagi Props ID Ini adalah karya dari Cai-Cai sendiri yang pertama Props ID ini juga dipake sama Cai Cai-Cai buat bikin film yang lagi ngehits di bioskop Yaitu Rumah susun ini terdiri dari 3 lantai Jika dilihat dari depan Kemudian disampingnya terdapat pohon besar Yang bisa juga digunakan untuk pembuka film tersebut Seperti yang sudah diposting ya Sekarang yuk kita lihat Kita masuk ke rumah susun dari karya Cai-Cai ini Yeay! Di bagian paling bawah terdapat kursi santai untuk menunggu Bisa dipake untuk adegan juga loh Nah diseberangnya ada tambahan lahan parkir khusus untuk penghuni rusun Bisa untuk parkir motor, mobil, dan juga sepeda Bagian yang ini digunain sama anak-anak cewek untuk main lempar tapetak yang pake batu itu loh Di bagian paling pojoknya ada banyak antrian lift nih temen-temen Setiap hari sangat padat banget Sebenernya sih ini bukan lift ya guys Cuma pintu doang ya dibentuk seperti lift lah Dan sebenernya lift ini tuh cuma bisa dipakai buat 5 orang Sayangnya penghuni rusun ini suka pada bandel Mereka suka isi lift sampai penuh sesak Di samping lift ada juga ruangan Yang digunakan sebagai tempat penampungan sampah dari atas Sayangnya suka sering mampet Yuk yuk kita naik ke lantai selanjutnya yuk Nah lantai ini terlihat sangat luas ya Terdiri dari banyak kamar di bagian kiri dan kanan Seperti yang bisa kalian lihat sendiri Untuk di bagian tengah dibuat seperti balkon Yang bisa melihat untuk ke lantai bawah Sebenernya enggak sih ya guys Oke kita intip kamar utamanya ya Disini ada sofa ada televisi di belakangnya Kemudian ada kamar yang sangat kecil Ruangan ini juga punya dapur yang sangat minimalis Enggak ketinggalan Ada lemari yang dipakai untuk menyimpan koper Kita cek ruangan selanjutnya ya Kalian bisa dinebak ruangan ini Ya bener banget Ini adalah kamar mandi yang super imut Yuk kita keluar dan ngecek kamar sebelahnya Untuk kamar sebelahnya juga dibuat sangat minimalis ya guys Kamar ini juga dipakai untuk beberapa adegan film Yang ada di film tersebut Nah yang ini dipakai untuk kamarnya Mbak Rita ya guys Lanjut lagi geser ke kamar sebelah Ya yang ini cuma ruangan kosong Jadi supaya terlihat lantainya punya kamar yang banyak Dibikin deh ruangan kayak gini Kalau mau dipakai bisa diedit kok ruangannya Sesuai dengan selera dan keinginan kalian Untuk bagian pojoknya sama ya guys Ada lift di sebelahnya Dan ada penampungan sampah Dengan pintu yang lebih kecil Yuk kita naik ke lantai selanjutnya Bentuk lantai selanjutnya juga sama persisi Dengan lantai yang kedua Ayo kita cek kamarnya Nah ini juga merupakan kamar penting yang ada di adegan Yaitu kamar yang Bolong ke kamar sebelahnya Nah ini nih guys Kamar sebelahnya kayak gini Simple sih Gak beda-beda jauh ya Sama kamar sebelumnya Nah Di sebelahnya lagi Ada ruang kerjanya Pak RT Seperti ruang kerja biasa lah ya Ada meja, kursi dan juga dokumen-dokumen penting Nah kemudian Dinding ini dipakai untuk menunjukkan Foto gedung rusun Dari tahun ke tahun Oke sekarang kita ke bagian seberang Bentuk kamarnya ini juga minimalis ya Cuma bedanya disini ada jendela Yang bisa dibuka dan ditutup gordennya Untuk keperluan dari adegan film tersebut Oke sekarang kita ke kamar yang terakhir Yuk kita cek seperti apa ya kamarnya Nah guys Kamar ini memiliki connecting Dengan kamar yang sebelah ya guys Jadi Kita bisa lihat bagian depannya tuh sama Seperti dengan pintu sebelah Ya bisa sih kamu masuk dari pintu sebelah juga Nah di ruangan ini Terdapat pintu rahasia Untuk menuju ke lantai yang tersembunyi Yuk kita naik ke lantai tersembunyi tersebut Seperti ini ya guys Tampilan dari lantai yang tersembunyi Nah lantai ini bakal digunakan Untuk adegan terakhir dari film tersebut Salah satu adegan yang sangat penting Oke guys Sekian dulu Review dari id props tersebut Nah id nya ya guys Ada disini Jangan lupa untuk subscribe Comment dan juga like nya Sampai jumpa lagi di bagi-bagi id props yang lain Bye bye Sub indo by broth3rmax